Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengedit video di low-end PC Dan bagaimana cara mengedit video tanpa ngelag Ya, saya sendiri baru menemukan cara seperti ini Pada saat saya mengalami trouble Mengedit video dengan efek yang banyak Seperti ini di laptop saya Jadi, videonya itu agak terasa ngelag Pada saat pengeditan Jadi, sangat tidak nyaman Kalau mengeditnya itu ngelag Ya, ingin tahu caranya Mari kita simak videonya bersama Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengedit video tanpa ngelag Sebelum lanjut Saya akan menunjukkan mengapa Pada saat mengedit itu bisa ngelag Jika agak merekam menggunakan kamera Ataupun HP Itu pasti tahu size-nya itu bisa besar banget 1 menit aja udah bisa 200 MB Ini kurang dari 5 menit Size-nya udah 1 GB Itu kan besar sekali Dan pada saat kita melakukan pengeditan Dan pada saat kita ingin ekspor Pastinya kita akan mengkompres terlebih dahulu Sebelum kita mengupload ke sosial media Ataupun untuk YouTube kita Gak mungkin dong Kita mengupload video dengan size yang 1 GB Hanya untuk 5 menit Itu gak mungkin ada orang yang menonton Kuatannya pada habis Ya, sebelum lanjut Saya akan mengasih tahu mengapa file-file yang rekaman dari kamera Ataupun dari HP itu bisa besar size-nya Ya, jadi Dalam 2 detik saja Dia kan 1080p Di sini bitrate-nya itu besar sekali Terlalu besar Kita gak mungkin memberikan bitrate sebesar ini untuk YouTube Rata-rata Bitrate yang digunakan para YouTubers Ataupun yang lainnya itu 2000 atau 1500 sampai 2000 lah Dan untuk audionya Itu biasanya menggunakan 96 kbps Dan untuk yang musik-musik 128 atau 256 kbps Jadi ini tuh besar Tapi tidak berguna Bedanya pun tipis Dan untuk audio sample rate-nya itu Biasanya menggunakan 41 khz Untuk perekaman video biasa Tapi kalau untuk musik Itu biasanya mereka menggunakan 48 khz Ya, jadi ini apa yang menyebabkan Videonya itu size-nya besar Dan pada saat kita melakukan pengeditan pun Kita kan Biasanya itu Mengedit videonya itu dari sini Dari sumbernya di sini Kita masukkan ke editor kita Lalu kita ngedit di dalamnya Dan ternyata hal tersebut Membuat Proses ngedit kita itu nge-lag Jadi gak nyaman Tadi tempat patah Pada saat di Perkisahan seperti ini Videonya itu biar nge-lag Ini sekarang malah nge-hang Jadi saya akan menunjukkan caranya Bagaimana biar gak nge-lag Itu ternyata sangat mudah Ya, jadi ini saya akan menunjukkan kesalahan Editor pemula yang menggunakan laptop low-end PC Yang biasa kita lakukan Itu adalah memindahkan video yang kita rekam Kedalam editor kita Lalu kita ngedit di sini langsung Dan pada saat sudah selesai Kita export Dengan kualitas Yang biasa dipakai para youtubers Dan Uploader lainnya Biasanya itu 30 fps 2000 kbps Di sini Samper rate nya 44-1000 Dan bit rate nya itu 96 kbps Itulah yang akan kita lakukan Tapi ternyata itu semua hanya membuat Proses edit kita itu nge-lag Jadi yang benar itu adalah Kita compress dulu videonya Menggunakan converter Jadi di video converter ini Kita harus Meng-convert video kita yang bit rate nya banyak tadi Menjadi 2000 Dan audionya 96 kbps Lalu Pada saat sudah selesai Baru kita ngeditnya dari sini Jadi videonya itu gak nge-lag Pada saat pengeditan Jadi kita mengubah Apa yang kita biasa lakukan Kan yang biasa dilakukan itu Kita masukkan videonya Videonya Yang asli Lalu kita edit Kita export Lalu kita compress Ternyata cara yang benar itu Adalah kita memindahkan compress nya ke awal Jadi kita compress dulu video mentahnya Lalu kita masukkan ke editor Lalu kita edit Lalu kita export Dan biasanya hasil export nya itu sudah kecil Kalau mau compress lagi Ya itu terserah Jadi disini Saya akan menunjukkan Bagaimana rasanya Jika sudah Meng-compress video terlebih dahulu Ini hasil Kompresan videonya 94 megapiksel Eh megapiksel 94 megabyte doang Saya-saya itu jauh Lebih kecil ya Daripada 0,97 gigabyte Ya jadi kita tidak perlu khawatir Dengan kualitas video yang seperti ini Ini emang biasanya itu Kita tuh kalau upload video ke youtube Emang biasanya itu kualitasnya itu seperti ini Mengapa kita Tidak melakukannya dari awal Jadi kita mengedit Kualitas yang akan kita upload Dan kita upload dengan kualitas tersebut Jangan kita ngedit dengan kualitas bagus Tapi dia uploadnya kualitas Biasa Yang untuk ditonton di youtube Itu salah Malah jadi nge-lag Kalo di-edit di komputer low-end Oke sekarang Kita buka lagi Bitrate-nya aja udah jauh gitu Kalo nge-cam pake Kamera saya itu kan Tadi udah ratusan ribu bitrate Dan itu gak perlu sama sekali Dan pada saat kita export pun Ujuk-ujuknya ya 2000 bitrate Atau mungkin 3000 bitrate Ya jadi bisa dilihat Videonya itu Jauh lebih lancar Dan pada saat ngedit seperti ini Kita jadi enak Ngeliat preview Yang kita edit Tidak nge-lag kayak tadi Dan tidak nge-hang kayak tadi Ya jadi Perlu diingat Kita compress terlebih dahulu Videonya menggunakan converter Bitrate-nya 2000 Dan audionya 96 Jadi itu Sudah ringan sekali Untuk di-edit Bahkan laptop 4 jutaan pun Sudah lancar Mengedit video Kalo sudah seperti itu Bagi agan-agan Yang ingin Bertanya Atau memberikan kritik Tanggapan Silahkan berkomentar Di bawah ini Dan jangan lupa Like dan subscribe-nya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh